Hai Hei semua Oke update lagi tentang leopat gecko ya jadi ini leopat gecko udah netas nih udah netas lagi barusan aku nggak lihat kapan netasnya cuma di siang-siang hari ini jadi pertama yang kita siapkan udah netas ya tempatnya boknya ini jangan lupa di lubang sampingnya kalau aku muter biar sirkulasi udaranya dari kanan samping depan belakang dapatlah sirkulasinya terus dikasih tisu kita basahin temen-temen ya untuk awal-awal sampai diapuk itu kita basahin tisunya biar kelembabannya agak tinggi di tisunya secukupnya aja tuh jadi dikasih tempat yang sedikit kering di sini basah ya udah cukup karena biasanya untuk leopat gecko yang masih baby ini butuh kelembaban agak tinggi karena di dalam inkubatornya juga kelembabannya lumayan tinggi jadi biar dia nggak kaget ini kenapa enggak saya langsung pindahkan kan karena di dalam sini kan udaranya tipis kan makanya langsung kita pindahkan biasanya sih gala ini sementara satu bok dua leopat gecko nggak papa temen-temen ya karena ini telurnya telurnya tanggal keluarnya sama letasnya pun sama-sama jadi kita satukan nggak masalah karena datanya nggak bakal ketukaran gitu ini untuk sementara saja karena saya kehabisan tisu boknya udah ada ini cuma tisunya kehabisan jadi nanti sorenya bakal saya sendiri-sendirikan gitu biar pertumbuhannya lebih cepat kita pindahkan dulu di masih putih biasanya galak ya biasanya galak biasanya Oh ini diim dia biar nggak nggak galak masuk sarung ya warna ini kayaknya ini putih ya putih ya putih ya keping-pingan beda ya beda dengan yang satunya enggak tahu belum mutasi atau gimana kita tunggu aja sih kalau yang pertama anak tes itu dia puning hitam jadi katanya si tangerine nah kalau ini enggak tahu putih putih gini putih strip ini mungkin bisa jadi oke teman-teman jadi seperti ini eh tempat tinggalnya boknya persiapannya seperti ini aja gampang kalau mau ditambahkan dengan water dish juga boleh untuk pemberian makan nanti kita tunggu sampai dia aku pertama biasanya sekitar 3-4 hari sampai pertama baru kita kasih makan karena kalau langsung dikasih makan sedikit apa ya namanya ya karena di dalam cadangan di perutnya itu masih ada cadangan makanannya cadangan energinya jadi kita habiskan dulu kita habiskan dulu cadangan energinya makanya kita kasih makan saat dia udah aku pertama atau sedi pertama kalau pengalamanku kemarin dia aku pertama sekitar 3-4 hari gitu mau dikasih water dish juga boleh nanti bakal saya kasih juga water dish jadi nanti seperti ini teman-teman ya ah seperti ini nah seperti ini karena udah beberapa hari hari ya sekitar sebulan kayaknya dia udah kering alasnya kertas kasih water dish nah kalau ini alasnya tisu dibasahin sedikit kasih water dish juga nanti kasih water dish ini nanti dikasih disini terus tempat inkubatornya ini masih ada dua telur ini sesi yang terakhir sesi keempat nah ini biasanya sih aku bersihkan teman-teman ya sisa bekas-bekas telurnya yang sudah menetas ini aku bersihkan karena kenapa takutnya membuat jamur nah ini ini sisa-sisa cairan yang keluar-keluar ini aku bersihkan juga teman-teman ini untuk menghindari tumbuhnya jamur di dalam kokopitnya tuh gini aja teman-teman nah ini biar ini masih bagus telur tuh masih keras ini biar dilanjut aja jadi media aku seperti ini aja teman-teman kokopit lembab aja nggak perlu di seperti orang-orang itu yang di apa ya namanya di sampai direndam air terus diperas nggak perlu teman-teman kalau aku cuma kasih kokopit dispray sampai warnanya coklat seperti ini kan coklat muda jadi coklat tua ini tandanya dia agak baik agak lembab ah terus langsung dikasih waterdisk terus ditutup aja nah ditutup gini tanpa ada lubang kasih dalam lemari sudah pasti netas deh kalau telur yang vertil pasti netas teman-teman ini nggak pernah kena jamur juga makanya jangan terlalu lembab kokopitnya medianya cukup kasih waterdisk disini untuk menjaga kelembapan nggak perlu kokopit itu sampai di apa yang namanya di direndam pakai air terus sampai diperas itu menurut saya terlalu lembab ya teman-teman mending mending kokopitnya pas kita beli kita spray aja secukupnya sampai berwarna coklat baru kita kasih waterdisk ini lebih berhasil ya teman-teman ya kenapa yang kemarin telur yang kedua eh telur pertama ada yang nggak netes satu sama yang telur kedua itu ada ya nggak netes semua karena yang kedua itu memang dari awal itu udah inverti temen-temen ya telur kedua dari awal inverti karena mungkin jantanku baru pertama kali kawin jadi dia harus setiap sesi itu harus ada proses kawin ya jadi telur kedua inverti semua telur pertama itu karena mungkin baru pertama kawin jadi ada yang vertil ada inverti itu biasanya hal yang biasa gitu nah ini yang telur ketiga Alhamdulillah vertil semua kalau dari awal sudah vertil udah kenceng satu hari itu udah kenceng biasanya berhasil sih jarang enggak berhasil gitu terus ini yang telur keempat sesi keempat ini enggak tahu aku belum aku cek lagi betinanya udah ping bisa sampai sesi kelima atau enggak aku belum cek lagi Oke mungkin update tanya itu aja teman-teman semoga bermanfaat yang lagi input telur Geko ya semoga semuanya berhasilan telurnya ya oke bye-bye oke oke teman-teman jadi ini ngelanjutin yang ini dipisah ya jadi udah aku siapkan tisunya ini akhirnya aku pisah biar apa ya karena biasanya lewat Geko ini sifatnya soliter ya sendiri-sendiri oke ya jadi makannya dipisah aja dari baby pun kebanyakan dipisah gitu yang kontrolnya gampang ini masih jumpy itu ada suaranya si S ABK aja ya dia dengar suara aku jadi bisik ini biasanya kalau udah kayak gini tempatnya tisu ya temen-temen ya terus aku spray yang di spray ini sebagian aja jadi sebagian basah sebagian kering jadi ada tempat basah ada tempat eh tempat yang lembab tempat kering jadi kayak gini nih Hai ah ah kayak gini aja teman-teman cantang tuh jadi seperti ini aja jadi sininya sedikit basah ya jangan becak ya tapi lembab basah gitu jadi disini ada yang kering jadi ada tempat basah ada tempat kering biar dia memilih sendiri mau ke tempat basah atau yang sedikit kering terus tempat minumnya aku kecil aja tutup botol min air mineral ya jadi tetap walaupun dia belum makan tetap kita sediakan minum saja teman-teman fungsi dari minum ini apa satu ya untuk minum si Gekonya siapa tahu dia udah mau minum biar enggak dehidrasi lah takutnya dia dehidrasi terus kedua ini tempat minum water di sini untuk menjaga kelembapan di sekitar tempatnya ini teman-teman fungsinya itu sebenarnya makanya saya kalau udah aku pertama hari ketiga ya hari keempat itu udah pakai kertas kering aja alasnya gitu yang penting ada ini ada apa ya water bisnya jadi saat dia dia butuh tempat yang basah dia pasti nginjak nginjak water bisnya ini water disnya nggak perlu lebar lebar teman-teman karena Gekonya masih kecil jadi water disnya juga kecil saja biasanya aku taruh di tempat yang basahnya water bisnya tuh kayak gini nah di tempat basah seperti ini ini nggak perlu lebar-lebar ya ini ada apa nih aku buang dulu ah 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 kalau tumpah pun di sekitaran yang basah water bisnya aku taruh di ujung sini ya nggak ketendang atau keinjak-injak jadi ditumpah itu teman-teman ya jadi tempat inkubatornya itu yang seperti yang kokopit itu udah aku pakai dari sesi pertama teman-temannya itu cuma aku lembapin dari sesi pertama di sesi kedua masih kupakai malah yang gagal itu karena memang dari awal infertil nggak ada proses perkawinan aku nggak tahu mungkin karena si jantannya kurang masih baru pertama kali kawin jadi si betinanya nggak banyak nyimpen si sperma dari jantannya yang ketiga aku pakai proses perkawinan dan keempat juga pakai proses perkawinan setiap ovulasi-ovulasi-ovulasi nya jadi semuanya berhasil teman-teman dari inkubator tempat kokopit yang pertama dipakai sampai sesi keempat sampai sekarang yang sesi ketiga udah netes ini sesi ketiga udah netes ini ini sesi pertama sesi pertama memang dari awal udah ada yang infertil satu sesi kedua infertil semua telurnya yang sesi ketiga vertil sesi keempat vertil juga tapi masih dalam proses ya itu masih menggunakan kokopit dari yang pertama ya untuk warnanya berbeda teman-teman hasilnya tuh yang ini sih tangerine ya ada kuning-kuningnya ada strip hitam-hitamnya kata yang master-master gecko sih tangerine bang katanya gitu nah yang ini belum ditanyakan ya karena warnanya sedikit berbeda yang ini putih-putih strip sama setelahnya kayak gitu tapi garisnya yang yang tengah tuh putih-putih gitu nggak tahu nanti mutasinya kekuning atau mau bakal keput tetap keputih kalau putih nanti mungkin jadinya Max no ya kalau nggak salah ya kalau salah silahkan bener di kolom komentar ya teman-teman ya Oke kita pisahkan abaikan suara si eh si S ya bising ya dengan suara ku ini masih jampi-jampi sekali lari di aduh ini itu bener nggak nggak terlalu galak ya teman-teman biasanya hising dia kan kalau mau diambil marah dia tapi ini dari pertama sih nggak galak sih cuma yaitu hari mau lari jampi mencat terus oke mungkin seperti ini aja ya teman-temannya settingannya jadi aku udah aku solitari satu-satu ya biar sebenarnya mereka pun nggak bakal berantem cuma ya lebih enak aja mantelnya gitu oke semoga bermanfaat yang lagi beding gecko nggak perlu ribet gitu ini gampang sekali ya satu pasang gecko udah bisa menghasilkan sebenarnya kalau dari awal aku bener caranya mungkin bisa menghasilkan setetap tujuh ya tujuh gecko lah tujuh sampai lapan gitu karena mungkin baru pertama kalau aku beding makanya mungkin hasilnya ini mungkin ya kalau yang dua itu jadi jadi lima ekor satu gecko setiap tahunnya menghasilkan lima ekor lumayan jadi si betinanya udah ku cek ini beberapa minggu ini enggak ada tanda-tanda ovulasi lagi mungkin udah habis ya nanti seminggu lagi bakal saya cek lagi masih ada atau enggak karena biasanya bisa sampai lebih dari empat kali cuma kalau habis saya simpat kali ya terpaksa harus nunggu setengah tahun lagi teman-temannya untuk untuk eh masa ovulasinya lagi oke mungkin nanti saja semoga bermanfaat yang lagi cari cari informasi tentang gecko bye-bye